Kekuasaan negara ke tangan Dewan Republik Indonesia Agar kabinet berikor dengan sendirinya berstatus komisional Sampai pembentukan Dewan Menteri Baru oleh Dewan Republik Indonesia Para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin Menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing Dilarang melakukan pengangkatan pekabih baru Dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat puas Semua bekas menteri berkwajiban memberikan perkah dan jawab kepada Dewan Republik Indonesia Atas nama Menteri Menteri Baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Republik Indonesia Keempat Sebagai alat daripada Dewan Republik Indonesia Tidak yang untuk Dewan Republik Indonesia paling banyak 35 orang Dewan Republik Kabupaten paling banyak 15 orang Dewan Republik Kejamatan paling banyak 10 orang Dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang Terdiri dari orang-orang sipil dan militer Yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan Dan yang di provinsi dan kabupaten Pekerjaannya dibantu oleh Kami menghadap untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi Kami juga ingin melaporkan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno saat ini berada di Halim dan dalam keadaan sehat Terima kasih Saya juga sudah mendapat laporan tentang hal itu Selanjutnya kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan Begini Kalau Kolonel mau berjasa pada negara Dan ingin membantu melesaikan masalah ini Usahakan bagaimana caranya Agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam Sebelum tengah malam Sebelum tengah malam Sebelum tengah malam Pak Angkosrat menilai karena Wilayah Halim telah bergunakan sebagai Basis gerakan 30 September Dan kena akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostra Pekajan Del Sarto menyarankan demikian Kalau demikian situasinya Sebaiknya aku segera ke Jogja Kami menyarankan Sebaiknya Bapak Terbang ke panggalan Iswai di Madiun Saya kira dalam Situasi seperti ini Sebaiknya Bapak Presiden Jangan jauh-jauh dari Jakarta Kami kira memang demikian Pak Betul Pak Yang ini juga hari-hari harus menyiarkannya Kerjakan sekarang juga Siap Bahwa mulai hari itu Pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Ialah Letnan Kolonel Selanjutnya ditegaskan Bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel Diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis Dan setelah pernyataan itu Baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu Juga ditetapkan Bahwa bintara dan tamtama Dari semua anggota ABRI Yang menjalankan gerakan 30 September Dinaikan pangkatnya satu tingkat Sedang bagi para bintara dan tamtama Yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal Dinaikan dua tingkat pangkatnya Lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September Demikian diumumkan Lewat RRI hari Jumat Pukul 14 Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran untung Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan Kolonel Sarwo Teruskan rencana operasi Untuk merebut RRI dan Telkom Sebelum jam 7 malam Saya akan beri pengumuman kepada rakyat Melalui RRI Siap Kami telah siap dengan pasukan Beru berapa lama menyerang ke situ? 25 menit pak Segera kerjakan Jaga jangan sampai terjadi korban Terima kasih kerana menyerang kemudian 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 sama keadaan kita akan semakin buruk dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita menghancurkan kita lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi gerakan semua pasukan karabasis kita di pondok gede dan sesuai dengan rencana kita segera kita bisa hubungi Ketua Aidit agar sesepatnya meninggalkan Jakarta saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pesukan-pesukan yang segera bisa ketemu bersih di Jakarta ya saya kira begitu RRI dapat kita kuasai segera saya akan rekam hal ini siap para pendengar sekalian di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke sebagaimana telah diumumkan maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 mereka telah menculik beberapa perwira tinggi angatan darat ialah 1. Lenan Jenderal Aayani 2. Mayor Jenderal Suprapto 3. Mayor Jenderal S. Parman 4. Mayor Jenderal Haryono MT 5. Brigadir Jenderal DI Panjaitan 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor besar telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteralan mereka dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Terti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Yang Mulia Menko Hankam Kasap dalam keadaan aman dan sehat walafiat ini seperti pesihir Indra Malia ma tidak ribut seperti di Jakarta ya ini juga Jakarta pinggiran ore tengah pulau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kauan Habib Nani although have of full-time En zuhek цен! Kauan Habib In��! Kauan Habib Nani! Al-Fatihah 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 Para pendengar sekalian Kini situasi telah dapat kita kuasai Baik di pusat maupun di daerah-daerah Dan seluruh seluruh Orde Angkatan Darat Ada dalam kompak bersatu Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat Kami pegang Antara Angkatan Darat Al-Ri dan Akri Telah terdapat saling pengertian Bekerja sama Dan kebulatan tekat penuh Untuk menumpas perbuatan kontra revolusioner Yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Geraan 30 September Para pendengar sebangsa dan setangah air yang putiman Apa yang menamakan dirinya Geraan 30 September Telah membentuk apa yang mereka Seperti revolusi Indonesia Mereka telah mengambil Al-Fatihah Kuasa secara Atau lazimnya Disebut KUP Dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Abri Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno Dan melempar Kabinet Drikora Ke kedudukan tim misioner Disamping mereka Telah menculik Beberapa perwira tinggi Angkatan Darat Para pendengar sekalian Dengan demikian Jelaslah Bahwa tindakan mereka itu Kontra revolusioner Geraan kontra revolusioner 30 September Pasti dapat kita hancurkan Dan negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pantasila Pasti tetap jaya Di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Abri Pemimpin Besar Revolusi kita Yang tercinta Bung Karno Diharap masyarakat tetap tenang Dan tetap waspada Kiliat siaga Serta terus memandatkan doa Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Semoga Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Abri Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno Terus ada dalam lindungannya Kita pasti menang Karena kita tetap berjuang Atas dasar Pantasila Dan diridui Tuhan Yang Maha Esa Sekian Terima kasih Pimpinan Sementara Angkatan Darat Republik Indonesia Tertanda Soeharto Mayor General TNI Pimpinan Sementara Angkatan Darat Pimpinan Sementara Angkatan Darat Pimpinan Sementara Angkatan Darat Maha Esa selamat menikmati bagaimana Pak Artok apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran Sarwadi ia mau bikin teori sama Pangat ya ya kerjakan sekarang juga selamat menikmati 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 Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Jawa Tengah akan berbicara. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto disana. selamat menikmati 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 Arto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yanni berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum, serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi jika renakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden Panglima Tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketetiban. Itu tugasmu. Harus. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Bagaimana maksud kamu? Umumkan kepada rakyat, bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketetiban. Kalau begitu, akan saya siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, tegaskan, bahwa Jenderal Suharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian. Terima kasih telah menonton!